Dengan menggunakan HP, kita bisa lho merekam video cover dengan kualitas audio yang semula seperti ini Menjadi seperti ini Ya, halo teman-teman semuanya, dengan saya Johan disini Jadi di video pertama tadi itu adalah video cover dengan source audio berasal dari mikrofon HP secara langsung pada saat kita merekam video Sedangkan untuk video kedua, itu adalah video yang akan kita bahas bagaimana cara membuatnya pada video kali ini Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing bagaimana caranya untuk membuat sebuah video cover dengan menggunakan HP Tanpa harus menggunakan aplikasi berbayar, tanpa harus adanya watermark di video kita, tanpa harus menyentuh komputer ataupun membeli sound card mahal Tapi hasilnya, berani dibandingkan jika dibandingkan dengan rekaman di studio profesional Sedikit disclaimer, bahwa metode yang akan saya bagikan pada video kali ini bukanlah metode yang saya gunakan untuk merekam video-video cover pada channel youtube saya ataupun di instagram Video ini saya buat karena banyaknya pertanyaan masuk seperti Nah, karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman bagaimana cara untuk membuat sebuah video cover dengan menggunakan HP Namun kualitas suaranya cukup baik, oleh karenanya video ini saya buat langsung saja menuju videonya Jadi, peralatan yang saya gunakan untuk membuat video cover seperti nomor 2 di intro, diantaranya adalah HP, tripod, lakban, mic clip-on, dan juga yang pastinya gitar Sebagai referensi bagi teman-teman, bahwa HP yang saya gunakan disini adalah HP Android dari Xiaomi, yaitu Poco X3 Pro, bukan sponsor ya Untuk tripod, jika teman-teman tidak memiliki tripod, teman-teman bisa menggantinya dengan peralatan lain di sekitar teman-teman yang sekiranya bisa menggantikan fungsi tripod untuk penyangga HP Misalnya seperti buku, lakban, gantungan, atau alat-alat yang lainnya Untuk mic clip-on disini, saya menggunakan mic dari Boya, yang entah ini tipenya apa, dan yang jelas ini juga bukan sponsor ya Nanti mungkin lebih jelasnya bakal saya coba searching dan saya letakkan di kolom deskripsi ya Setelah semuanya sudah siap, berikut adalah hal-hal yang perlu teman-teman lakukan Pertama-tama, letakkan mic di bagian bawah bridge gitar seperti ini, dan tempelkan menggunakan lakban dengan ujung mic mengarah ke lubang gitar Peletakan mic ini nantinya akan mempengaruhi tone gitar yang akan terekam Kalian bisa meletakkannya di posisi yang berbeda, dan tentunya akan menghasilkan tone yang berbeda Silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing Untuk mic boy yang akan kita gunakan, karena kita akan menggunakannya dengan HP, kita perlu memastikan bahwa posisi switch berada di posisi off or smartphone seperti ini Selanjutnya, jangan lupa untuk menghubungkan jack mic dengan jack audio pada HP kita Bagi teman-teman yang HPnya tidak ada jack audionya, mungkin teman-teman perlu menyediakan converter dari USB menuju jack audio Setelah itu, letakkan HP di tripod, dan posisikan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan Jika sudah siap, kalian bisa mulai merekam dan silahkan bermain sesuai dengan apa yang ingin kalian mainkan Berikut adalah hasil video mentah tanpa adanya proses editing sedikitpun pada bagian audionya Jadi, menurut kalian bagaimana hasilnya? Menurut saya, hasilnya sudah cukup baik meskipun tidak di-edit sama sekali Namun, mari kita polis audionya sehingga kualitas audionya bisa lebih baik lagi Untuk memoles audionya, kita memerlukan dua aplikasi disini Yaitu yang pertama adalah Lexis Audio Dan kedua adalah Adobe Premiere Rush Kedua aplikasi ini, teman-teman bisa download secara langsung di Play Store Jangan khawatir, kedua aplikasi ini gratis Jika kalian sudah memiliki kedua aplikasi tersebut di HP kalian Mari kita buka aplikasi yang pertama, yaitu Lexis Audio Disini, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat Kalian bisa membuka file video cover yang sudah kalian rekam tadi dengan menggunakan aplikasi ini Meskipun aplikasi ini adalah aplikasi untuk edit audio Namun, kita bisa membuka file video dengan aplikasi ini Dan mengekstrak hanya audionya saja untuk kita proses lebih lanjut Beberapa efek yang saya gunakan pada aplikasi ini Yaitu adalah equalizer, kompresor, dan juga reverb Kalian bisa mengakses efek pada aplikasi ini dengan menekan tombol titik 3 di bagian pojok kanan atas Dan selanjutnya efek Dan di bagian sini, kalian bisa menemukan semua efek yang ada pada aplikasi ini Untuk diaplikasikan pada audio kalian Untuk efek pertama disini, kita menggunakan equalizer Gunanya untuk memodifikasi tone dari audio kita Berikut adalah setting equalizer yang saya gunakan Perlu digarisbawahi bahwa setelah pengaplikasian sebuah efek Jangan sampai audio kita peak atau terlalu keras ataupun terlalu pelan Kalian bisa melihatnya pada diagram audio yang ada di aplikasi Berikut adalah contoh diagram audio yang menurut saya baik pada proses pengeditan Pada efek equalizer, kalian perlu mengatur pada bagian pre-amplifier Untuk mengatur audionya supaya tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu pelan Efek selanjutnya yaitu kompresor gunanya untuk menyetabilkan volume dari audio kita Atau mengurangi dynamic range Dynamic range pada audio adalah selisih volume dari suara yang paling kecil ke suara yang paling keras Berikut adalah setting kompresor yang saya gunakan Sama seperti equalizer, kalian perlu mengatur output dari efek ini Agar tidak terlalu pelan ataupun tidak terlalu keras pada bagian make up game Efek selanjutnya yaitu reverb Efek ini ditujukan untuk menjanjikan sensasi ruang dan juga kesan mewah Berikut adalah setting efek reverb yang saya gunakan Untuk diperhatikan bahwa efek dan setting yang saya gunakan disini hanya ditujukan untuk referensi bagi kalian Kalian bisa menggunakan efek ataupun setting lain sesuai dengan selera kalian masing-masing Kalian bisa menekan tombol play pada aplikasi untuk mengecek terlebih dahulu hasil audio kalian Jika sudah oke, langkah terakhir yang perlu kalian lakukan adalah normalize Normalize disini ditujukan untuk memaksimalkan volume dari audio kita tanpa menghasilkan peak Selanjutnya, kalian bisa menyimpan audio kalian dengan menekan tombol save Kalian bisa memberikan nama dan menyimpannya di tempat yang kalian inginkan Jika sudah, mari kita buka aplikasi kedua kita yaitu Adobe Premiere Rush Jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi ini, mungkin kalian perlu login Jadi kalian bisa login dengan menggunakan akun Google kalian Dan jangan khawatir, ini gratis Setelah itu, mari kita membuat proyek baru dan menambahkan dua file Yaitu file video cover yang sudah kita rekan tadi Dan file audio yang sudah kita edit tadi Jika sudah, kalian bisa tekan tombol add Dan otomatis kedua file tersebut akan ditambahkan ke timeline Edit timeline dengan menekan tombol timeline di bagian bawah Matikan audio asli dari video dan biarkan yang menyala hanyalah audio yang sudah kita edit tadi Kalian bisa menekan tombol play untuk mengecek apakah video dan audio sudah sinkron Menggunakan metode ini, seharusnya video dan audio akan langsung sinkron Namun, jika belum sinkron, kalian bisa menekan dan tahan pada bagian audionya Dan geser ke kanan atau ke kiri sehingga audio dan video menjadi sinkron Jika sudah oke, kalian bisa menekan tombol share pada bagian atas aplikasi Di bagian sini, kalian bisa mengatur kualitas dari video kalian Untuk saya sendiri, saya akan membiarkannya default Jika sudah, tinggal export Video akan disimpan di dalam folder Adobe Rush yang berada di folder DCIM Dan setelah jadi, video covernya akan menjadi seperti ini Jadi tadi itu adalah bagaimana cara saya untuk membuat sebuah video cover dengan menggunakan HP Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat video cover dengan menggunakan HP Mungkin untuk cara lainnya akan saya share di video part 2, part 3, dan selanjutnya Yang mungkin akan saya letakkan di kolom deskripsi di bawah atau di end screen jika sudah selesai Jika belum ada, silahkan ditunggu saja ya Jadi, bagaimana cara kalian untuk membuat video cover dengan menggunakan HP? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya, biar saya juga belajar Ya, jadi cukup demikian video dari saya Semoga bermanfaat bagi teman-teman Akhir kata dari saya, stay learn, practice, and repeat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!